Buya Yahya menjawab tidak Buya mohon nasihatnya Terima kasih Buya saudariku yang solehah ini menunjukkan kalau diri ada kesolehahannya dia merindukan suami yang benar bisa baca Al-Quran bisa hafal Quran tapi ingat bahwasannya menghafal Al-Quran itu tidak wajib Wahai saudariku anakku adikku suamimu tidak harus menghafal Al-Quran bahkan kalau hanya hafalan surat surat pendek karena salah yang penting hakikatnya dia itu baik hafal Quran tapi jahat untuk apa kau nikahin dia hafal Quran mengusuhi hafal Quran ngedengki hafal Quran enggak bukan jaminan hafalan Quran memang hafal Quran adalah kemuliaan bagi orang punya hafal Quran kemuliaan yang luar biasa tapi bukan berarti orang tidak hafal Quran lalu dia jelek Oh enggak menghafal Quran tidak ada kewajiban menghafal Quran membaca fatihah pun kalau tidak hafal dia boleh membaca begini kok hatinya baik lembut hati santun ramah penuh kasih mudah membantu kalimatnya tidak pernah kotor indah Wah Masya Allah cukup enggak ada masalah yang penting akhlaknya dan agamanya tadi masalah urusan baca Al-Quran enggak enggak ada jadi jangan ukuran yang jatuh Al-Quran saja saya harus menikah dengan seorang hafidah hafidah yang kejam hafidah yang jahat hafidah hafidah yang mulutnya tajam hafidah yang suka ngiri hafidah yang sombong enggak mau jadi makmum pengennya imam terus gara-gara fal Quran ada model begitu nah ini hafidah begitu ya jangan dinikahi hafidah macam itu tapi kalau hafidah salih hafidah istimewa ada lagi saya pengen nikah dengan seorang hafid Quran hafidh macam apa melihat temannya sukses rame lalu dia ngedengki lihat temannya jamaahnya banyak marah masa ustadz pendengkian enggak bukan itu nikahmu adalah orang yang baik biarpun hafalan Qurannya apalagi Alhamdulillah suami baik hafal Quran istri solehah baik hafal Quran seperti itu jadi yang dilihat bukan sekedar hafalan Al-Qurannya adapun hafalan Qurannya seandainya mereka tidak hafal kecuali ayat-ayat pendek Alhamdulillah yang penting ayat pendek dibaca terus sholatnya rajin biarpun dia surat hanya hafalnya dalam hidupnya hanya tiga surat Al-Fatihah Kulwallah sama Kulwallah bin Nas jadi sholat apapun yang langgarnya Kulwallah sama Kulwallah bin Nas sudah sah tapi sholatnya banyak sehari bisa Masya'udhu hanya full 8 rokaat witirnya 11 rokaat ini hafalan Qur'an enggak pernah duhaan enggak pernah tahajudan ayo ini maka dari itu ukurannya adalah kesolehan dalam dirinya wahai adikku yang soleh bukan urusan hafalan Qurannya kalau anda mendapatkan orang hafalan Qur'an Alhamdulillah tapi catatannya dia adalah soleh kepribadiannya adalah benar dan baik itu saja yaa wallahu a'lam bisawab yaa wallah yaa wallah yaa allat yaa yaa Terima kasih.